Intro Menjaga wabah virus corona masuk Ambon, Bandara Fatimura memasang alat deteksi tubuh manusia. Intro Basarnas masih melakukan pencarian seorang warga yang terjatuh dari speedboat di perairan desa Hulaliu, Pulau Haruku. Selamat malam saudara program Maluku hari ini. Kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi 30 Januari 2019. Bersama saya Dewi Olivia Tanhito Mesi. Dan saya Henry Nanlohi, selain dua berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah berita untuk saudara simak. Dan kini kita awali berita pertama tentang Bandara Fatimura pasang alat deteksi suhu tubuh mencegah virus corona. Intro Saudara untuk mencegah masuknya virus corona di Maluku, pihak Bandara Fatimura Ambon telah memasang alat pendeteksi suhu tubuh manusia. Pemasangan alat itu untuk mengetahui para penumpang terindikasi virus corona atau tidak. Intro Pencegahan wabah virus corona di Indonesia saat ini gencar dilakukan berbagai pihak, terutama di pelabuhan laut, bandar udara, maupun rumah sakit yang menjadi pusat perujukan. Bentuk pencegahan dilakukan dengan pemasangan alat deteksi suhu tubuh manusia. Di Bandara Fatimura Ambon, alat deteksi suhu tubuh manusia telah dipasang di pintu keluar bandara. Para penumpang yang keluar bandara akan dideteksi suhunya guna memastikan para penumpang yang datang ke Ambon terinfeksi virus corona atau tidak. Jika ada penumpang yang terindikasi terpapar virus corona, maka pihak Bandara akan segera mengkarantina dan merujuk langsung ke RSUD Haulus Ambon untuk mendapatkan tindakan medis. Jadi dari pihak Bandara sendiri sudah memasang alat namanya body scanner. Fungsinya itu untuk memantau suhu-suhu penumpang. Nah kami pasang alat tersebut di kedatangan dengan tujuan untuk memantau ketika ada penumpang yang melewati alat tersebut. Kemudian terindikasi ada suhu di atas normal, nah itu nantinya akan ada tindakan lebih lanjut lagi. Tindakan lebih lanjut itu bekerjasama dengan kantor kesehatan pelabuhan. Di mana nanti jika emang butuh tindakan lebih lanjut akan kami rujuk ke rumah sakit umum daerah. Kemudian karena di Bandara Patimura ini belum ada penerbangan internasional, jadi kita sifatnya itu stand by untuk penerbangan-penerbangan domestik. Ada pun yang kita lebih fokus adalah untuk penerbangan dari Bandara Bali dan Manado. Karena dari sanalah turis-turis internasional masuk ke gerbang Indonesia dan kemudian ke Ambon. Pihak Bandara Patimura Ambon saat ini tidak melayani rute penerbangan internasional. Pihak Bandara memperketat kedatangan penumpang dari Bali dan Manado. Antisipasi kedatangan para penumpang dari Bali dan Manado, tujuan Ambon ditingkatkan guna memastikan wabah virus corona tidak ikut terbawa ke Ambon. Abu Sahubawa, Caktamaila, Melaporkah. Seorang penumpang speedboat terjatuh ke laut saat bertolak dari negeri haria Pulau Saperua menuju negeri Tihulale, Pulau Seram. Tim Sargabungan dari Basarnas dan Pol Air Polda Maluku melakukan pencarian di sekitar perairan negeri Hulaliu tempat jatuhnya korban. Korban jatuh dari speedboat yang belum ditemukan bernama Yancekaya, warga Saperua. Korban saat itu bersama dengan dua rekannya, Kep dan ABK. Ketiganya baru mengantarkan penumpang dari Tihulale menuju haria. Saat kembali bertolak dari haria menuju Tihulale, korban terjatuh di sekitar perairan negeri Hulaliu, Pulau Haruku. Informasi yang didapat dari Basarnas Ambon, peristiwa itu terjadi Rabu Malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Diduga korban terjatuh akibat gelombang tinggi yang menghempas speedboat yang mereka tumpangi. Tim SAR gabungan dikerahkan melakukan pencarian terhadap korban. Alat utama yang dikerahkan diantaranya 1 unit KN SAR 235 Abimanyu, 1 unit KP Maleo 16 2003, milik Pol Air Polda Maluku, dan 7 unit Longbot milik masyarakat. Pencarian dilakukan dengan menyisir perairan di sekitar negeri Hulaliu, lokasi jatuhnya korban. Kondisi cuaca saat pencarian cerah berawan dengan ketinggian gelombang antara 0,5 hingga 1,25 meter. Hingga berita ini ditayangkan, korban belum juga ditemukan. Christine Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Informasi lainnya saudara, setelah mengangkir beberapa kali dari panggilan penyidik kejaksaan, mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Maluku Barat Dayam, Desianus Orno, memenuhi panggilan penyidik kejaksaan tinggi Maluku Selasa Pagi. Podi Ordo dimintai keterangan terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran pada Dinas Perhubungan dan Infokom Maluku Barat Dayam, tahun anggaran 2016 senilai 5 miliar rupiah lebih. Didampingi kuasa hukum, Desianus Orno, mantan Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Maluku Barat Dayam, datang memenuhi panggilan penyidik kejaksaan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur Rabu Pagi. Kedatangan Odi Orno untuk dimintai keterangan seputar pengadaan mobil pemadam kebakaran pada Dinas Perhubungan dan Infokom MBD tahun anggaran 2016 senilai 5 miliar rupiah lebih. Jurubicara Kejaksaan Tinggi Maluku, Sami Sapulete, mengatakan pemanggilan Odi Orno sebatas permintaan keterangan karena yang bersangkutan saat itu menjabat Kepala Dinas. Menurut Sapulete, kasus ini dalam tahap penyelidikan sehingga belum dapat diinformasikan secara detail kepada publik. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan, di bidang Pitsus, jadi benar kemarin ada permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan. Diagendakan apakah kemudian ada pendalaman, saya belum tahu nanti dicek lagi kepada penyelidik. Yang jelas bahwa kasus ini masih dalam proses penyelidikan sehingga informasi yang kami sampaikan juga sangat terbatas. Pada tahun 2015, Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Maluku Barat Daya mengalokasikan dana sebesar 6 miliar rupiah untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran Tipe 4 khusus bandara. Namun proyek tersebut dibatalkan dengan alasan waktu pelaksanaannya mendekati Pilkada MBD. Kemudian pada tahun 2016 saat menjabat sebagai Kepala Dinas, Odi Orno kembali mengalokasikan dana sebesar 5 miliar rupiah lebih untuk pengadaan mobil damkar. Namun pengadaan mobil tersebut tidak sesuai spesifikasi. Minggu Senoya dan Lama Runga melaporkan. Komisi Yudisial Provinsi Maluku menerima pengaduan dari masyarakat Bandarin, Desa Rumah 3 terkait putusan hakim yang dinilai merugikan masyarakat. Koordinator Komisi Yudisial Provinsi Maluku, Amir Rudin Latukonsina, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti pelaporan tersebut ke Komisi Yudisial Pusat di Jakarta. Masyarakat Dusun Bandarin, Desa Rumah 3 mengadukan putusan pengadilan negeri Ambon ke Komisi Yudisial Provinsi Maluku. Pengaduan itu disampaikan langsung oleh Kepala Dusun dan Sekretaris sore kemarin. Koordinator KY Provinsi Maluku, Amir Rudin Latukonsina, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti pelaporan masyarakat. Amir Rudin menyatakan walaupun pihaknya tidak dapat melakukan pemeriksaan putusan hakim, namun pelaporan oleh masyarakat Bandarin tetap disampaikan kepada Komisi Yudisial Pusat untuk dipelenokan sebelum ditindaklanjuti. Latukonsina menyebutkan pihaknya dapat melakukan pemeriksaan apabila hakim diduga melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun sebagai PSI penerimaan dugaan laporan pelanggaran KPPH, nah nanti kemudian kita akan memperifikasi itu, lalu kemudian kita kirimkan ke Jakarta. Setelah itu, nanti dari hasil itu, pleno di Jakarta yang memutuskan bahwa perkara ini dilanjutkan atau tidak. Artinya, ketika terjadi pelanggaran KPPH, maka akan diproses lanjut. Tetapi kalau misalkan itu tidak ditemukan adanya pelanggaran KPPH, kode etik pelanggaran, kode etik penerimaan perilaku hakim, maka akan dikembalikan, kita akan menyurati yang pelapor sama, yang dilaporkan. Sekretaris Dusun Bandarin, La Arfan, mengungkapkan putusan hakim pengadilan negeri Ambon dinilai tidak berdasarkan fakta sidang. Menurut La Arfan, persidangan terhadap gugatan hak milik di Dusun Bandarin telah berlangsung sejak tahun 1983 dan 2018 dengan putusan NO atau gugatan tidak dapat diterima dengan cacat formil. Namun, di tahun 2020, majelis hakim mengabulkan gugatan dengan bukti yang sama. Olehnya itu, melalui pelaporan ke Komisi Yudisial dapat menjawab keresahan tersebut. Dengan putusan itu, kami telah melaporkan putusan 131 ke Komisi Yudisial Perwakilan Provinsi Maluku, dan kami juga telah menyampaikan surat untuk pementauan persidangan di tanggal 5 dan tanggal 6 Februari nanti. Semoga dengan melibatkan, kami melaporkan di Komisi Yudisial, paling tidak mereka dapat melihat bahwa kami warga betul-betul kami ingin keadilan. Kami ingin keadilan untuk kehidupan anak-cucu kami di masa-masa yang akan datang. Pani Laitahit melaporkan. Saudara masyarakat Dusun Bandarin Desa Rumah 3 mengancam akan menuduki kantor pengadilan negeri Ambon apabila putusan kedua tidak memihak kepada 150 kepala keluarga di Dusun Bandarin. Kepala Dusun Bandarin, Laudin menyatakan masyarakat siap mendatangi pengadilan Ambon tanggal 5 Februari mendatang. Sekitar 150 kepala keluarga di Dusun Bandarin akan mengikuti langsung pembacaan putusan tanggal 5 Februari mendatang. Kepala Dusun Bandarin, Laudin menyatakan pembacaan putusan hakim akan dihadiri langsung oleh masyarakat sehingga mereka mengetahui isi putusan yang dibacakan. Laudin meminta Komisi Judisial dapat mengawal proses persidangan sehingga dapat melahirkan putusan berdasarkan fakta sidang. Laudin mengakui dirinya bersama 150 kepala keluarga lainnya telah menempati Dusun Bandarin puluhan tahun lamanya dan kini sudah 5 generasi. Olehnya itu gugatan kepemilikan hak yang disidangkan di pengadilan negeri Ambon harus benar-benar berdasarkan alat bukti dan fakta sidang. Kita warga Dusun Bandarin mendengar putusan tanggal 23 itu rasa terpukul Pak. Karena kita ini tinggal, kita ini sudah generasi ketiga Pak dari sebelumnya. Jadi harapan kami Pak di tanggal 5, tanggal 6 itu kami akan turun mendengar hasil putusan 133 dengan 134 seluruh warga Dusun Bandarin akan turun di pengadilan negeri. Dan kita mendengarkan hasil putusan itu dan juga kita menunjukkan berhak mendengar dan juga kita tidak melakukan arogan di pengadilan. Koordinator Komisi Judisial Provinsi Maluku, Amiruddin Latukon Sina menyatakan pengawasan atas perkara yang diadukan oleh masyarakat di Dusun Bandarin akan dipantau secara terbuka oleh KY. Pemantauan itu sebagai tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Latukon Sina menyebutkan pihaknya telah membentuk tim pengawasan atas persetujuan dari Komisi Judisial Pusat. Ada permohonan pemantauan yang oleh masyarakat kita di Komisi Judisial terkait dengan perkara perdata di pengadilan negeri Ambon yaitu di tanggal 5 dan 6. perkara nomor 3132, 133, dan 134. Nah untuk persoalan pemantauan ini kan nanti kan kita mekanismenya kita setelah mendapat surat tugas dari KY Pusat lalu kemudian teman-teman nanti akan bertugas untuk melakukan pemantauan. Dalam hal ini adalah PISI Pemantauan. Kita di KY Maluku itu ada Pak Ridwan Rolo Besi biasa digantik oleh beberapa kawan-kawan Pak Eca Wakanubun dan Ibu Cisatia Atala. Pengadilan Negeri Ambon kini telah melakukan persidangan terhadap 5 objek perkara. Satu sudah diputus sementara 4 perkara lainnya masih berproses. Direncanakan 5 Februari pengadilan akan membacakan 1 putusan atas objek perkara tersebut. Pani Letahid meleporkan. Di era informasi yang semakin cepat. Menembus ruang dan waktu. Kami hadir memberi kemudahan pelayanan publik. Pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Ahu Online. Kami pasti. Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini. Berikut kita ikuti informasi lainnya. DPR RI dalam sidang paripurna masa persidangan kedua tahun 2019-2020 telah menetapkan 50 rancangan undang-undang masuk dalam program legilasi nasional atau prolegnas. Dari 50 rancangan undang-undang daerah kepulauan masuk menjadi salah satu program prioritas yang akan dibahas oleh DPR RI di tahun 2020. Rapat paripurna DPR RI masa persidangan kedua tahun sidang 2019-2020 yang digelar baru-baru ini di Jakarta turut dihadiri oleh anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Maluku. Anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Maluku mendapat undangan khusus untuk menghadiri acara tersebut. Rapat paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas 2020 dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani. Ada 50 rancangan undang-undang yang masuk dalam program prioritas legislasi nasional tahun 2020. Dari 50 rancangan undang-undang tersebut, RUU Daerah Kepulauan masuk dalam 20 RUU Prioritas DPR RI di tahun 2020. Masuknya rancangan undang-undang daerah Kepulauan dalam program prioritas legislasi nasional disambut positif oleh Ketua DPRD Maluku, Luki Watimuri. Diakui Watimuri, perjuangan Maluku bersama tujuh provinsi Kepulauan untuk melahirkan undang-undang provinsi Kepulauan di Indonesia sudah cukup lama. Luki Watimuri berharap dengan dimasukkannya RUU Daerah Kepulauan dalam prolegnas tahun 2020 DPR RI dapat membahas dan menetapkannya sebagai undang-undang di tahun 2020. Harapan yang sama juga disampaikan Watimuri kepada wakil rakyat dari Maluku dan tujuh provinsi Kepulauan yang duduk di DPD dan DPR RI untuk bersama-sama memperjuangkan disahkannya undang-undang tersebut. Mudah-mudahan saja dengan penerimaan dan ditetapkan sebagai program prioritas dari legislasi DPR RI akan mendorong kita untuk bersama-sama membahas dan menetapkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang di tahun 2020 ini. Kami berharap ada wakil-wakil kami yang ada di DPR RI dari Maluku juga dari tujuh provinsi Kepulauan yang lain, DPR RI provinsi Kepulauan yang lain mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita bekerja sehingga di dalam tahun ini pun rancangan undang-undang tentang provinsi atau daerah Kepulauan dapat ditetapkan menjadi undang-undang karena kita sadar keperadaan undang-undang ini sangat penting bagi kita dalam rangka membajukan masyarakat yang ada di daerah-daerah Kepulauan. Perjuangan Maluku bersama tujuh provinsi Kepulauan di Indonesia dalam menghadirkan undang-undang daerah Kepulauan sudah dilakukan sejak tahun 2006 lalu namun sampai saat ini undang-undang tersebut belum juga disahkan oleh pemerintah pusat padahal rancangan undang-undang daerah Kepulauan sudah disetujui oleh DPR RI priode sebelumnya. Frida Raiman, Bambang Yudasuara melaporkan. Saudara undang-undang daerah Kepulauan sangat dibutuhkan oleh provinsi bercirikan Kepulauan di Indonesia termasuk Maluku. Kehadiran undang-undang daerah Kepulauan akan memberikan perlakuan khusus bagi daerah Kepulauan dalam segi anggaran pembangunan. Selama ini perhatian pemerintah pusat terhadap provinsi bercirikan Kepulauan di Indonesia termasuk Maluku sangat kurang. Kondisi ini mendorong delapan provinsi bercirikan Kepulauan termasuk Maluku memperjuangkan hadirnya undang-undang daerah Kepulauan di Indonesia. Maluku sebagai pencetus lahirnya rancangan undang-undang daerah Kepulauan yang hingga saat ini belum disahkan oleh pemerintah sangat mengharapkan adanya undang-undang tersebut. Kehadiran undang-undang daerah Kepulauan bagi Maluku akan memberi dampak positif bagi peningkatan anggaran pembangunan dari pemerintah pusat bagi Maluku. Hal itu disampaikan anggota DPR RI asal Maluku Hendrik Lewerisa diselah-selah rapat dengar pendapat DPRD Maluku dengan balek DPR RI di Jakarta baru-baru ini. Hendrik Lewerisa berharap hadirnya undang-undang daerah Kepulauan akan memberikan perlakuan khusus bagi provinsi Kepulauan di Indonesia. Mengapa pentingnya undang-undang daerah Kepulauan bagi kami daerah Kepulauan? Karena memang kami merasa bahwa saat ini perlakuan anggaran dari pemerintah kepada daerah-daerah Kepulauan itu masih disamaratakan dengan pendekatan kepada daerah-daerah daratan. Nah, padahal kami membutuhkan semacam perlakuan khusus kepada kami daerah Kepulauan karena perbedaan karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, lewat undang-undang daerah Kepulauan ini kami berharap tentu ada percepatan pembangunan yang lebih berasasan keadilan kepada daerah-daerah Kepulauan, ada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat daerah Kepulauan, lalu ada jaminan kepastian hukum kepada pemerintah-pemerintah daerah Kepulauan. Hendrik Lewerisa juga berharap adanya undang-undang daerah Kepulauan dapat mempercepat pembangunan di daerah Kepulauan yang berasas keadilan, ada pengakuan atas hak-hak masyarakat Kepulauan, serta kepastian hukum bagi pemerintahan yang ada di daerah Kepulauan di Indonesia. Prida Rehman, Bambang Yudha Suara melaporkan. DPRD Maluku menggelar rapat dengar pendapat dengan badan legislasi DPR RI di Jakarta baru-baru ini untuk memastikan rancangan undang-undang daerah Kepulauan mendapat perhatian DPR RI agar dibahas dan ditetapkan sebagai undang-undang. DPRD Maluku sangat mendukung hadirnya undang-undang daerah Kepulauan di Indonesia. Dukungan DPRD Maluku itu ditunjukkan lewat kegiatan dengar pendapat dengan badan legislasi DPR RI di Jakarta baru-baru ini. Kedatangan anggota DPRD Maluku yang diketuai Luki Watimuri diterima Ketua Balek DPR RI Supratman Andi. Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri menjelaskan pada priode DPR RI yang lalu rancangan undang-undang daerah Kepulauan sudah dibahas namun belum tuntas. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan antara pemerintah pusat dan DPR RI. DPRD Maluku sangat berharap DPR RI priode ini dapat melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang daerah Kepulauan hingga ditetapkan sebagai undang-undang. Kedatangan anggota DPRD Maluku di Balek DPR RI diapresiasi positif oleh Wakil Ketua Balek Rike Diah Pitaloka. Diakui Rike Diah Pitaloka, rancangan undang-undang daerah Kepulauan sudah diperjuangkan sejak lama. Balek DPR RI akan memperjuangkan rancangan undang-undang daerah Kepulauan menjadi undang-undang. Balek DPR RI sangat berharap kehadiran isi dari undang-undang ini menjadi payung hukum bukan hanya bagi beberapa provinsi Kepulauan. Namun undang-undang tersebut mencerminkan NKRI yang berkepulauan. Kami sangat berharap bahwa isi undang-undang ini benar-benar menjadi payung hukum bukan hanya untuk beberapa daerah Kepulauan tetapi ini tentang NKRI karena Indonesia adalah negara Kepulauan. Dan kita mudah-mudahan secara substansi bisa ada kesepakatan-kesepakatan terkait perkuatan negara Kesatuan Republik Indonesia berbicara soal kedaulatan, persatuan dan kesatuan di mana saya sangat berharap ini bukan undang-undang hanya soal pembagian anggaran ke beberapa daerah yang disebut daerah Kepulauan tetapi ada hal lainnya sekali lagi karena ini adalah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk daerah Kepulauan negara Kepulauan maksud saya sehingga RUU tentang daerah Kepulauan ini memang penting adanya untuk NKRI. Rapat dengar pendapat bersama badan legislasi DPR RI ini turut dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Frida Rehman, Bambang Yudasuara melaporkan Saudara DPR RI siap menjadi jembatan aspirasi antara daerah dengan pemerintah pusat Hal itu dilakukan DPR RI agar kewenangan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dapat dibagi secara berimbang kepada daerah. Perjuangan pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD Maluku dalam mendesak DPR RI dan pemerintah pusat mengesahkan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan menjadi undang-undang diapresiasi positif oleh anggota badan legislasi DPR RI Willy Aditya. Willy Aditya menilai rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan apabila disahkan maka ada konsekuensi pembagian kewenangan dan keuangan bagi daerah yang bercirikan Kepulauan di Indonesia. Saat ini ada delapan provinsi termasuk Maluku yang memperjuangkan hadirnya Undang-Undang Provinsi Kepulauan di Indonesia. Untuk mewujudkan perjuangan Provinsi Kepulauan di Indonesia terhadap hadirnya Undang-Undang Provinsi Kepulauan DPR RI siap menjadi jembatan penyampaian aspirasi daerah dengan pemerintah pusat. DPR akan menjadi jembatan antara aspirasi dari teman-teman di daerah khususnya daerah Kepulauan dengan pemerintah pusat bagaimana kemudian apa kewenangan yang bisa kemudian benar-benar dibagi apa kemudian keuangan yang benar-benar disel sehingga perimbangan keuangan pusat dan daerah itu bisa kita terapkan. Ini kan ada delapan provinsi tentu seperti Maluku, Maluku Utara, Kepri, Babel, NTT, NTB yang benar-benar Kepulauan itu mendapatkan perhatian yang secara spesifik. Willy Aditya juga minta kepada delapan provinsi Kepulauan di Indonesia untuk bisa melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam mendorong percepatan pengesahan Undang-Undang Kepulauan di Indonesia. Frida Rehman, Bambang Yudasuara melaporkan. Beralih ke informasi lainnya Saudara, kasus perceraian di Kota Ambon sepanjang tahun 2019 cenderung meningkat. Pengadilan Agama Kelas 1 Ambon menyebutkan tingginya kasus perceraian dipicu faktor perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Data di bagian humas pengadilan agama Kelas 1 Ambon merinci angka kasus perceraian yang ditangani sepanjang 2009 lalu terbilang tinggi. Tren perceraian yang meningkat diungkap Seksi Humas Pengadilan Agama Ambon Ismail Warnangan. Warnangan mengungkapkan perkara persoalan keluarga yang dilaporkan ke pengadilan agama Ambon lebih banyak dipicu faktor perselisihan antar pasangan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua faktor ini yang mendominasi penyebab perceraian yang ditangani pengadilan agama Ambon. Penyebab perceraian itu yang banyak saat ini di Kota Ambon adalah yang pertama itu semuanya adalah perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya itu ada yang KDRT ada juga gangguan pihak ketiga dan ada yang memang ketidakcocokan dalam arti keduanya mempunyai prinsip yang saling berbeda dalam mengelola kehidupan. Warnangan menyebut ada 480 kasus persoalan keluarga yang diperkarakan di pengadilan agama Ambon. Dari jumlah ini tersisa 18 perkara yang masih berproses. Sebagian besar perkara ini ditangani dengan sistem online yang sudah diterapkan pengadilan agama Ambon sejak awal 2019. Yasir Tuarita Hamja Tomia melaporkan. Setara kesadaran sebagian besar masyarakat Kota Namrole Buru Selatan dalam membuang dan menangani sampah masih minim. Menyikapi hal ini dinas lingkungan hidup Buru Selatan terus mengedukasi lewat sosialisasi tentang jam membuang sampah dengan menerjunkan petugas ke setiap tempat pembuangan sampah. Persoalan sampah dan penanganannya masih menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Hal ini diukur dari minimnya kepedulian masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Realita yang dijumpai memperlihatkan masih banyak masyarakat di Kota Namrole ibu kota Kabupaten Buru Selatan yang membuang sampah di sembarang tempat. Kebiasaan inilah yang menyebabkan munculnya tumpukan sampah di sejumlah kawasan kota dan beberapa ruas jalan. Menyikapi hal ini Dinas Lingkungan Hidup Buru Selatan melakukan langkah strategis untuk penanganan kebersihan Kota Namrole. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buru Selatan Kota Lukman Solisa mengatakan selain memasang sepanduk larangan Dinas Lingkungan Hidup juga menyebar petugas untuk penjagaan di setiap tempat pembuangan sampah. Dengan langkah ini masyarakat juga akan diberi pemahaman terkait jam membuang sampah yang sesuai dengan peraturan daerah. Menurut Solisa, petugas DLH yang menjaga TPS nantinya bisa memberikan sosialisasi bagi masyarakat akan pentingnya membuang sampah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yakni jam 7 malam hingga jam 5 pagi. Dikatakan, petugas akan ditarik kembali jika masyarakat Kota Namrole telah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Upaya ini ditempuh untuk menyadarkan masyarakat di Kota Namrole agar terhindar dari wabah penyakit yang disebabkan oleh sengatan bau sampah. Aktivitas ini dibarengi dengan kampanye kebersihan di setiap rumah masyarakat sebagai bentuk himbawan kesadaran membuang sampah. Kepala Dinas berharap agar masyarakat bersama pemerintah membangun kerjasama dalam menjaga kebersihan dan menjauhkan dampak penyakit di Kota Namrole. Dari Namrole, Eren Stasik Jawa melaporkan. Saudara Tata Kelola Dana Desa yang optimal bisa dilaksanakan dengan memanfaatkan keahlian masyarakat. Pemerintah desa dinilai tidak membuka kerjasama dengan balai latihan kerja dalam mengkaryakan masyarakat sebagai penggerak. Pengerlaan dana desa yang sering bermasalah kadang dipicu dari persoalan teknis lapangan. Menurut pengamat sosial Wahab Tuanaya, kerjasama pemerintah desa mengkaryakan masyarakat sering menjadi kendala teknis pembangunan desa. Hal ini bisa dikarenakan kurang adanya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di desa. Selain itu, menurut Tuanaya, pemerintah desa bisa bekerjasama dengan balai latihan kerja untuk melatih masyarakat dengan berbagai keahlian agar pekerjaan pembangunan bisa dilakukan bersama masyarakat. Yang berikut itu, pemerintah desa tidak memiliki konsep dalam hal model pemberdayaan yang seharusnya dikembangkan oleh sebuah desa berdasarkan kemampuan ataupun berdasarkan skill yang dimiliki oleh masyarakat desanya. Di sisi lain, pemerintah desa yang ada juga kurang mampu membangun kerjasama dengan pihak badan diklat dalam hal ini BLK ya, Balai Latihan Kerja untuk meminta BLK memberikan apa namanya pelatihan-pelatihan kepada warganya yang teridentifikasi memiliki skillnya mana, skill yang ke arah mana baru kemudian dibina lewat kerjasama antara pemerintah desa dengan BLK. Program itu ada, program pembinaan yang dilakukan oleh BLK berdasarkan permintaan daripada pemerintah desa. Tuan Naya beranggapan jika masyarakat yang lebih berperan aktif maka pengembangan desa dengan dana desa bisa berjalan sesuai target waktu. Tuan Naya mencontohkan beberapa desa di Ambon seperti Waiheru, Batu Merah, dan Paso yang dinilai berhasil mengkaryakan masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan di desa. Jasir Tua Rita dan Hamdia Tumia melaporkan. Dan saudara, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan seusai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. berikutnya. Berhasil baik, tapi kalau saya itu terlalu bagus. Itu cuma ada orang yang bisa tipu itu. Teman-teman itu polisi tentara peramuka. Teman-teman! Peramuka? Beramuka? Dalam berangkat apa? Peramuka tentara peramuka. Kamu kan pakai barang. Oh. Saya paling cinta, Kakak, Mbak, Kakak, 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 Mbak, Kakak, Kakak, Hari ini hari luar biasa Tola bapaknya Oke orang tetangga saudara semua Katong cuma mau bilang jangan lupa nonton katong Oparisaka Cilu Rebong Sembilan Setiap hari minggu jam 6 sore hanya di TBI Media Pembersatu Warta Indonesia negeri kepulauan terbesar di dunia Dengan 17.000 pulau Dari ribuan berusaha pulau itu Saya akan menuju ke salah satu kabupaten Di bagian selatan Provinsi Maluku Pulauan Tanimbar Sebagai daerah kepulauan Penduduk Tanimbar lekat dengan kehidupan bahari Dunia kemaritiman Bahkan telah dikenal oleh nenek moyang mereka Sejak berabad-abad lampau Jangan lupa untuk berusaha kesam laki Kepulauan Tanimbar Dari Maluku untuk Pesona Indonesia Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini Berikut kita ikuti informasi lainnya saudara Saudara upaya untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer Dengan dua sesi di SMA Negeri 12 Ambon gagal Pasalnya tambahan komputer demi terlaksananya UNBK dua sesi di sekolah itu tidak terrealisasi Menghadapi ujian nasional berbasis komputer tahun ini Lembaga Pendidikan SMA Negeri 12 Ambon Merencanakan untuk melaksanakan dengan dua sesi Namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan Karena upaya mendapatkan tambahan 14 unit komputer tidak tercapai Akhirnya Kepala SMA Negeri 12 Kota Ambon Freddy Penturi memutuskan untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dengan tiga sesi Hal ini disampaikan Penturi kemarin di Ambon Bila pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dilakukan dengan tiga sesi Maka tidak perlu adanya tambahan komputer Karena jumlah komputer di sekolah itu telah melebihi Bila dilakukan tiga sesi Upaya untuk dua sesi itu Kata Penturi agar siswa selesai lebih awal Dan dapat kembali ke rumah lebih cepat Guna mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nasional berbasis komputer di hari berikut Kami upayakan untuk sampai dengan ujian nasional UMBK misalnya Itu bisa dapat dua sesi Tapi hasil kemarin yang kita projek Kita tidak dapat melaksanakan dua sesi Sehingga kita tetap mempertahankan juga untuk tiga sesi Walaupun pulangnya sampai jam 4 sore Nah itu yang kami lakukan Karena keterbatasan klien yang ada Tinggal 14 klien itu Hasil pantauan TVRI di SMA Negeri 12 Kota Ambon Nampak seluruh siswa kelas ujian Sementara serius menghadapi try out yang dilakukan secara offline Try out yang dilakukan secara offline Dimaksudkan agar siswa semakin siap dan mampu mengoperasikan komputer Ketika ujian nasional berbasis komputer berlangsung Otis Kota Dini dan Andre Oktos yang melaporkan Saudara kendati sarana penunjang berupa komputer Tidak sesuai dengan jumlah siswa kelas ujian Namun SMK Negeri 4 Ambon tetap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer Menyegapi masalah itu pihak sekolah akan melakukan penggabungan sarana komputer Dengan SMP Negeri 17 Ambon Lembaga pendidikan SMK Negeri 4 Kota Ambon Akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer tahun ini Ini merupakan tahun kedua sekolah itu melaksanakan ujian nasional berbasis komputer Namun pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer itu belum dapat dilakukan secara mandiri Sekolah ini harus melakukan penggabungan sarana komputer dengan SMP Negeri 17 Kota Ambon Untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer Pasalnya SMK Negeri 4 Kota Ambon saat ini hanya memiliki 65 unit komputer Jumlah ini tidak sesuai dengan jumlah siswa kelas ujian di sekolah itu Karena jumlah siswa yang akan mengikuti ujian di sekolah itu sebanyak 287 siswa Dengannya sekolah menempu jalan kolaborasi atau penggabungan sarana komputer dengan SMP Negeri 17 Kota Ambon Dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tahun ini Hal ini disampaikan Kepala SMK Negeri 4 Kota Ambon, Chris Oktusilya Dengan penggabungan sarana komputer ini, maka kedua sekolah itu diharapkan dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer tahun ini Sarana-prasarana komputer yang akan mendukung ujian nasional ini memang baru 65 buah kurang lebih begitu Ada laptop, ada komputer Lalu kemudian nanti kekurangannya itu diharapkan ditambah dengan kolaborasi dengan SMP Negeri 17 Ambon Yang kita juga menggunakan satu ruangnya, ruang labnya Kolaborasi sarana komputer jalan pelaksanaan ujian nasional ini telah dilakukan kedua sekolah itu sejak tahun kemarin Dua sekolah sekompleks itu melakukan penggabungan sarana komputer Agar siswa kalas ujian mereka dapat mengikuti ujian nasional berbasis komputer dengan tidak terbebani mentalnya Karena bila pelaksanaannya dilakukan pada sekolah lain Sangat berdampak pada mental siswa ketika ujian nasional berbasis komputer berlangsung Otnil Kota Dini dan Andre Oktusilya melaporkan Upaya mewujudkan pendidikan kepada anak usia dini dilakukan masyarakat Desa Lomoli, Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan menyediakan sarana paut yang representatif Anak usia dini di Desa Lomoli kini bisa berbangga dengan fasilitas paut yang sudah tersedia Kegembiran anak-anak paut Angel Desa Lomoli, Kabupaten Seram Barat akhirnya terpancar Harapan anak-anak untuk mendapat sarana belajar memadai akhirnya diwujudkan dengan hadiran ruangan paut yang baru Pendirian ruangan paut Angel memang menjadi kebutuhan utama Mengingat anak-anak Desa Lomoli yang berada di pegunungan juga butuh layanan pendidikan khusus anak usia dini Penyediaan sarana ini nantinya bisa merangsang anak usia dini untuk datang belajar menimba ilmu Dengan adanya sarana ini juga bisa menjadi wadah pembinaan anak-anak Sebagai bakal mereka memasuk ke pendidikan usia remaja dan dewasa Kehadiran paut Angel ini juga dijadikan paut percontohan Karena berada di wilayah pegunungan yang aksesnya terbatas Paut yang baru dibentuk ini telah memiliki siswa 60 anak dengan ruang belajar 3 unit Operasional paut Angel diluncurkan setelah diresmikan Kabupaten Seram Barat baru-baru ini Saya menghibur juga kesempatan ini supaya desa-desa yang belum Yang belum atau yang sudah tetapi tersendat-sedat Atau sarana-terasarananya belum lengkap dan sebagainya Kita perlu kerjasama Karena apapun di dalam hal membangun daerah ini Informasi dari pihak pemerintah desa ataupun pengelola dan desa-desa atau dusun yang ada di Kabupaten Seram Barat ini kita perlu Sehingga sinergi dan pengembangan khusus untuk paut ini dia berjalan Kabupaten Paut dan TK Dinas Pendidikan Seram Barat Boy Korputi mengatakan Adanya kelompok bermain ini sebagai sarana pembinaan anak-anak dalam menapaki pendidikan formal Untuk mengikuti perkembangan dunia anak-anak usia dini perlu diberi ruang belajar dan bermain Agar anak-anak bisa terlatih Korputi berharap seluruh elemen masyarakat desa Lumuli Saling menunjang untuk kelangsungan operasional paut Angel ke depan Dari Piru, kontributor TVRI Wahid Hukul melaporkan Saudara di era milenium semua orang dituntut terus memacu diri untuk berkreasi Lewat berbagai keahlian yang dimiliki agar mampu bersaing dan dapat bertahan hidup Sekolah Kejuruan yang memiliki fungsi menyiapkan tenaga-tenaga ahli Kini memiliki program inovasi dengan mengembangkan berbagai produk khususnya produk lokal Peningkatan mutu pendidikan kejuruan terus dilakukan oleh berbagai sekolah kejuruan di tanah air Dalam rangka menyiapkan peserta didik agar nantinya dapat memiliki keahlian khusus Dan dapat memainkan peran di tengah-tengah masyarakat Selain melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan pemerintah Sekolah Kejuruan juga memiliki berbagai program inovasi Yang dituangkan dalam proses pembelajaran bagi para siswa Program inovasi sekolah kejuruan bertujuan agar sekolah mampu berinovasi Dan menciptakan siswa-siswa yang berkreasi serta ahli pada bidang masing-masing Terutama menghadapi pasar bebas Program-program inovasi oleh sekolah kejuruan juga diharapkan mampu mengembangkan produk-produk lokal Yang mudah namun berkualitas sehingga memiliki nilai saing di pasar Menjawab tuntutan pendidikan dan dunia kerja tersebut Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Lima Ambon Kini memiliki salah satu program inovasi unggulan pada jurusan Tata Boga di SMK tersebut Program inovasi SMK Negeri Lima Ambon yang kini menjadi keunggulan Juga kebanggaan sekolah tersebut adalah ice cream Namun untuk menjawab tantangan persaingan di pasar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Lima Ambon membuat inovasi Dengan menciptakan berbagai varian rasa ice cream menggunakan bahan-bahan lokal Berbagai rasa ice cream hasil olahan sekolah kejuruan tersebut Adalah ice cream tuna, ice cream pala, ice cream pisang tongka langit, ice cream kopi, dan coklat Kami melihat bahwa di Maluku, di kota Ambon Ada kita punya bahan-bahan pangan lokal yang sebenarnya sudah mulai sedikit dilupakan ya Banyak yang tidak fokus untuk mengangkat dia sebagai sebuah menu yang baru Yang bisa dinikmati oleh banyak orang Yang bisa menjadi ciri khas dari daerah Nah tuna ini kenapa kita bikin jadi ice cream Ada orang buat makanan selain makanan yang lain kita fokus ice cream Kalau tuna orang mendengarnya kok jadi aneh masa ada ice cream tuna apa tidak amis Ya tidak amis tentunya Melalui penanganan yang profesional ya Kami mencoba mengangkat itu menjadi ciri khas sekolah Yang tadi bilang muatan lokal kami ingin berbeda Dan kami ingin dikenal Kami ingin dikenal dengan produk kami yang menjadi branding sekolah ini Sebagai sebuah sekolah kejuruan bidang pariwisata yang ada kulinernya Ada satu lagi perbedaan yang membuat ice cream SMK Negeri 5 Tidak sama dengan ice cream lainnya Yaitu ice cream ini bebas gula sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes Ice cream ini diberi tambahan susu kental manis Inovasi pembuatan ice cream SMK Negeri 5 Ambon tentunya juga diolah sedemikian rupa Agar bukan hanya rasa yang berbeda dengan ice cream lainnya di pasaran Namun proses pengolahannya pun senantiasa menjaga kebersihan Hal ini terlihat dari tempat pembuatan atau dapur SMK Negeri 5 yang bersih dan nyaman Meskipun hanya sebagai bahan pembelajaran Namun ternyata ice cream ini telah dikenal oleh sebagian masyarakat di Kota Ambon Banyak institusi pemerintah selalu memesan ice cream produk SMK Negeri 5 Kota Ambon Namun pihak sekolah kadang membatasi pesanan Karena semata-mata ice cream dibuat hanya untuk melatih siswa menjadi kreatif Sesuai dengan program inovasi di sekolah menengah kejuruan tersebut Ternyata bukan ice cream saja yang diajarkan sebagai program inovasi di sekolah kejuruan ini Masih ada produk-produk lain juga yang dikembangkan di sini Seperti siomai tuna, manisan pala, dan jus pala Berbagai inovasi dan kreativitas memang dibutuhkan dalam mengimplementasikan program pendidikan Kepada peserta didik yang disebut-sebut sebagai kaum milenial Inovasi dan kreasi perlu dilatih sejak dini kepada anak-anak Agar di masa mendatang anak-anak tidak menjadi ketinggalan karena tidak memiliki keterampilan khusus Proses belajar yang diperoleh dan dijalani anak-anak sangat menentukan masa depan mereka Serta dapat menciptakan generasi milenial yang memiliki kemampuan juga inovasi dan kreatif Setelah penyampaian informasi tadi sekaligus mengakhiri program Maluku hari ini Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian juga kebersamaan saudara dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!